Intro Mesin ketik, gimana ya cara kerjanya? Nisi tintanya gimana? Kalau taipuk, aduh rasanya susah banget ya pakai mesin ketik ini. Sekarang gak kebayangkan bikin skripsi, nulis surat pakai mesin ketik. Karena teknologi memudahkan kita untuk urusan ketik mengetik. Tapi sepasangka, mesin ketik sampai sekarang masih dipakai. Pak Basuki, 43 tahun, pria asli kediri ini, piyawai, servis dan jual beli mesin ketik. Memang bukan profesi pilihan generasi TikTok. Dari dulu sebenarnya tidak suka servis awal kerja mesin ketik. Tapi gak tahu namanya sudah jodoh dari yang maha kuasa. Cari kerja di mana-mana, ada yang cocok. Akhirnya ya kembali ke mesin tik lagi. Dan Alhamdulillah sekarang ya bisa berhasil. Di rumahnya, daerah Kebang Sren, Surabaya, Pak Basuki terima servis dan jual beli mesin ketik. Ngomong-ngomong, emang banyak Pak yang servis mesin ketik? Dan Alhamdulillah yang servis itu setelah saya iklankan melalui Google, Alhamdulillah banyak yang servis. Sampai dari Irian Jaya servis ke sini. Sampai ada di depan itu ada yang mengaku-ngaku nama saya. Kalau ada orang tanya Basuki, ya saya katanya Basuki. Tidak apa-apa buat rezekinya dia. Saya ikhlaskan saja, rejeki sudah diatur sama besti Allah. Hari gini masih mau susah-susah ngetik pakai mesin ketik. Memang masih ada yang pakai ya Pak? Untuk kantor-kantor notaris itu semuanya wajib pakai mesin ketik. Tapi kalau mengerjakan di kantor-kantor itu gak enaknya orang itu memandang sebelah mata. Mesin ketik apa itu sudah gak dipakai, padahal kebanyakan mesin ketik sekarang diperlukan. Pendapatan dari reparasi mesin ketik memang tidak tentu. Jadinya Pak Basuki lebih konsen jual mesin ketik hasil modifikasinya. Dapatnya reparasi ya gak mestilah. Ya, kebanyakan saya itu jualnya daripada reparasi. Kalau dari reparasi di luar itu kadang-kadang saya nyuruh kakak saya, minta tolong kakak saya. Nanti biar soalan itu kan diurusnya dia sendiri. Kayak ongkos-ongkos saya gak minta. Biar dia pakai saya sendiri. Saya yang saya utamakan itu yang jualnya. Yang saya jual itu ya kita beli dari orang luar ya. Sudah ada barang saya ditelpon. Nanti tinggal saya nyamperin, tak beli, terus tak stok gitu. Nanti kalau ada permintaan baru saya kerjakan. Ya, gak pernah ada sampai mesin nginep di rumah yang jadi itu dua hari gak sampai. Jadi langsung lagu, jadi lagu. Soalnya banyak yang pesan gitu. Sampai kadang-kadang saya semayani satu minggu. Kadang-kadang sampai melebihi satu minggu. Soalnya banyak pesanan itu. Kan sekarang kayak kantor notaris itu kan wajib harus ada mesin ketik. Kalau beli dari saya kan garansi satu tahun. Satu bulan rata-rata ya, satu minggu bisa laku tiga gitu. Tiga mesin ketik. Kemarin satu minggu laku lima kemarin. Berbekal telaten, Papa Suki menekuni profesi servis mesin ketik. Bahkan anak laki-lakinya sekarang bisa ikut membantu. Ada yang bantu, anak saya itu bisa dikaderkan untuk yang akan datang. Soalnya banyak kerjaan mesin ketik itu kebanyakan gak ada yang telaten. Harus telaten. Modalnya itu telaten aja. Kalau gak telaten katanya gak panen gitu. Pokoknya modal telaten ya lama-kelamaan bisa. Saya dulu modalnya telaten. Akhirnya ya bisa. Dulu mesin panjang-panjang ini saya potongi jadi pendek. Dulu kan mesin panjang-panjang gak laku. Ketika saya potongi jadi pendek. Keternya laku. Tapi sekarang yang laku yang standar. Ukuran untuk kantor notaris itu yang banyak. Bersyukur kondisi pandemi COVID-19, Papa Suki dan keluarga survive dengan usaha servis dan jual beli mesin ketik. Dengan adanya COVID ini banyak rumah tangga atau orang-orang itu banyak yang sambat. Tapi Alhamdulillah bagi saya untuk servis mesin ketik tidak ada pengaruh. Justru tambah. Orang menyerbiskan, orang beli mesin ketik justru tambah banyak. Wis-wis barokahullah lah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.